Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan pernah ketemu sama orang yang kalau diajak pelayanan, diem. Yang kalau diminta sebuah masukan untuk pelayanan, apa yang terbaik nih buat pelayanan, pekerjaan Tuhan, diem saudara. Pasif orangnya. Pasti saudara pernah ngalami atau jangan-jangan, saudara juga orang yang pasif. Nah karena itu hari ini Tuhan mau ingatkan sama kita, bagaimana sih sebenarnya sikap kita terhadap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara baca di dalam Roma 16 ayat 27. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi untuk mengubah kepasifan saudara menjadi proaktif, saudara harus memahami satu hal ini. Bahwa pelayanan kita tujuannya adalah kemuliaan Allah. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, pasti kita gak mau setengah-setengah. Pak, tapi saya capek Pak. Pak, tapi waktu saya sedikit Pak. Dengar baik-baik. Roma 16 ayat 25 juga berkata, Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu. Artinya apapun kesibukan saudara, apapun yang menjadi tantangan saudara dalam melayani Tuhan. Tuhan berjanji berkuasa menguatkan kamu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk merasa kita gak mampu. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Tetapi yang kedua dikatakan juga. Tetapi yang sekarang, ayat yang 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi. Kita harus pahami bahwa ini adalah sebuah perintah, ini sebuah tugas. Kita adalah hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai hamba Tuhan kita harus menjalankan tugas dari Tuhan. Tugasnya apa? Ya tentu melayani. Tugasnya apa? Ya tentu mengabarkan kabar baik. Jadi hari ini mari koreksi diri kita sama-sama saudara. Apa saja yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Apa saja yang kita sudah berikan untuk pelayanan. Biar hari ini Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Selamat melayani, selamat proaktif di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.